Karakternya memang seperti itu, kalau kita salah motong, kemungkinan bisa batangnya bisa mati ya. Sayang. Sayang. Udah keberapa nanti salah motong juga. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kang Tejo, di Kebun Sempit. Ini masih bersama Mangkudin. Kalau bersama Mangkudin berarti yang kita bahas masalah bonsai. Kita berbicara masalah bonsai nanti. Mungkin kalau Bogenville langsung saya. Mungkin yang depan. Artinya syukur-syukur kita nanti akan besar ya. Mohon didukung. Makanya yang belum subscribe yuk di subscribe. Yang sudah subscribe jangan di subscribe. Silahkan dibagikan video kita. Biar kita bisa tetap terus semangat dalam berkreasi. Ini terus kita mau lanjut tentang apa nih? Apa nih? Apa ya? Agak lemes juga ya. Agak lemes. Jadi harap maklum mungkin kayaknya butuh super tank. Atau butuh apa ya. Yang punya rezeki lebih yuk. Bisa disisirkan super tank ya. Biar kita semangat lagi dalam berkarya super tank atau tombol dolar di bawah. Nah kita lanjut ya. Ini tadi. Agak kepotong. Mangkudinnya lagi ngomong. Kita potong. Biar ini. Kita lanjut nih. Beringin apa tadi ini? Ini beringin lokal ya. Asal lokal. Benjamin. 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 Ini program yang sama lah. Kita tiga tahunan apa dua tahun-dua tahunan. Tiga tahun ya. Tiga tahun. Ini program saya sengaja diliup-liupkan. Karena kemarin bingung juga. Ini kalau dari awalnya udah seperti ini ya. Awalnya gimana nih? Lurus. Dia lurus. Kemudian ini kan saya potong nih. Ini juga dipotong. Kemudian tumbuh lagi tunas. Ya saya liup-liupkan seperti ini. Yang tanya lurus. Nggak ada apa. Bingung mementukkan gerak dasarnya seperti apa. Kemudian ini juga saya potong setengahnya. Nah ini untuk biar untuk bisa dibengkok ya. Tekukin. Ditekukin. Karena untuk jenis beringin ya. Kalau untuk mau teknik. Mau menekuk batang bisa secara seperti ini ya. Sekadar dulu bagi aja ini. Teknik yang saya. Ini gunakan. Biar dia bisa menekuk yang tadinya lurus. Dan saya pengen agak condong depan. Jadi teknik seperti ini saya gergaji. Ini gergaji tiga bagian. Kemudian saya tepuk. Nah kemarin pakai kawat sih. Untuk ini. Sudah saya buka. Sebenarnya sininya seperti ini. Dan kalaupun ini ada bekas gergajiannya ini. Tidak masalahnya nanti. Lama-lama dia pembiumnya bisa menyatu. Bisa pulih. Untuk akarnya ini lumayan dah keliling ya. Gurita. Kalau bilang gurita. Agak lumayan. Tinggal ganti pot aja sebenarnya. Kalau pot yang lebih cantik lagi. Mungkin tampilannya udah berbeda lagi. Nah untuk keatasnya ini. Untuk cabang-cabangnya. Ya untuk tangan-tangannya. Ini udah saya arahkan. Cuman tinggal nanti kita cutting aja. Nah. Karena untuk benjamina ini. Untuk ngatinya dia harus. Membawa tunas ya. Tunas baru. Minimal disusahkan satu. Untuk tunas. Seperti ini nih. Kalau kita potong disini. Ini untuk tumbuh disini. Agak sulit gitu ya. Jadi harus ada. Iya. Setidaknya untuk menyisakan satu mata tunas. Untuk dia tumbuh. Karena karakternya memang seperti itu. Kalau kita salah motong. Kemungkinan bisa. Batangnya bisa mati ya. Sayang. Sayang. Udah keberang-berang. Nanti salah motong juga. Nah ini. Harus menyisakan satu ranting lah. Kalau kau satunya satu mata tunas. Satu mata tunas ya. Untuk sumber nanti tunas baru. Tunas-tunas baru. Disini juga. Ini kemarin ada. Agak salah juga. Ini agak. Ke ujung kau nampak lebih besar. Daripada pangkalnya ya. Ini kan kecil nih. Ini bisa lah. Ini bisa sebenarnya. Bisa lah. Kalau serinya waktu. Nanti kan. Ini akan lebih besar-besarnya. Nanti saya program lagi. Bisa. Dia bentuknya bisa samalah minimal dengan yang batang yang di atas ini. Jadi tidak terlalu besar yang ke atas. Kalau yang untuk turusan ke sini kan udah. Udah agak perfect lah dia. Udah agak siap. Karena. Kalau untuk Benjamina ini. Dia kalau dikawat. Membesar ya. Ini seperti itu karakternya. Dia kalau udah nemu kawat. Membesar. Ya sama mungkin jenis-jenis yang lain juga. Seperti itu. Kalau udah dia nemu kawat. Jadi bisa membesar. Jadi kan salah satu teknik seperti ini. Bisa juga ini dikawat. Dikawat untuk membuat besar yang ini. Dikawat ya. Ini belum diperunin. Belum diarahkan juga. Karena agak banyak sibukannya. Sampai rumputnya saja. Ini nanti akar-akarnya mau dibentuk. Bencana sama ya. Seperti beringin kimeng yang saya punya. Ini kalaupun ini kalau untuk dibiarkan saja. Ini kering kayaknya. Mati ini ada seperti ini juga. Tapi ya salah satunya. Kita pakai paralon. Seperti program yang kimeng. Kimeng yang saya punya. Separatlon biar dia cepat nyampe ke bawah. Banyak kalau memang. Dia banyak titik tumbuhnya. Bisa diprogram akar. Kalau banyak-banyak akarnya lah. Lebih karakternya lebih serem lagi. Seperti kimeng yang saya punya. Seperti kimeng yang saya punya. Kalau untuk beringin kimeng yang saya punya. Susah-susah gampang ya. Ngurus ya. Karena untuk pemotongan saja. Seperti yang dijelaskan tadi. Terus salah motong saja. Salah motong kering ya. Kalau kita motong. Jangan menisahkan mata tunas. Kemungkinan tumbuhnya mungkin. Tepis-tepis kering. Banyak pengalaman saya seperti itu. Jadi sisakan satu mata tunas. Untuk kalau mau. Ngating ya. Jadi walaupun kalau sudah posisinya tua. Walaupun dia itu mudah untuk berada kaksim. Tapi juga kita akan mematang perhatikan itu ya. Perhatikan bener. Ya cara ngawatnya juga. Kita kalau melintirnya terlalu ekstrim juga. Biasa kering juga. Kering. Ya bahkan seperti itu. Kalau perawatan saja. Harus benar-benar berhati-hati ya. Terutama dalam. Ini perawatannya tidak terlalu sulit. Kalau untuk gendang-gendang. Ada benang. Jenis-jenis peningan yang lain. Bagaimana cara tumbuhnya. Ini agak sulit sebenarnya. Walaupun perawatannya mudah. Tapi kalau untuk. Kalau tumbuhnya agak sulit. Kalau untuk memperbanyak saja. Kalau cara saya harus dicangkok. Cangkok. Jadi tidak bisa potong dan cepoteng. Lancap setek itu agak sulit. Biar untuk tumbuh. Bikinan tumbuh itu. Beda dengan gering-gering yang lain. Timeng. Contohnya. Itu pocoknya saja kita pancap. Hidup. Hidup. Kalau yang ini. Ya cara. Yang biar mudah itu. Cangkok. Cangkok ya. Biasanya proses cangkok. Berapa lama ini gitu. Cangkok paling sekitar satu bulan. Satu bulan. Dan yang telah. Tunggu akar. Ini juga akarnya ini lagi dipensuk ya. Ini kawat. Iya ini dua akarnya. Kenapa ada kawat-kawat yang ditancapkan. Ini karena. Ada akar-akar yang mengangkat tadinya. Ini press kebawah. Press kebawah. Ini juga pengesaran saja. Sebenarnya. Ini harus di ground lagi saya. Kalau memang mau. Mau bagus ya. Mau mendapatkan. Badannya yang lebih perfect lagi gitu. Cuman karena. Ya. Keterbasasan. Tempat. Tempat. Jadi biarlah program ini. Ini saja. Tipot. Biar nanti tua. Selama-lama dia. Sering ikut ini ya. Pernah lah. Bukan sering. Pernah ya. Mendinggal ini. Ganti pot saja. Sudah kayaknya. Lumayan. Pernah lah. Kalau yang. Penjamin ini. Gak terlalu sulit. Ini mediannya cuman. Sekedar pasir saja ya. Pasir campur tanah. Panah ya. Pasir campur tanah. Bukanlah pada umumnya. Yang saya biasanya. Media yang saya gunakan. Pasir. Pasir campur tanah. Ada juga sekam bakar. Ini nanti di ground lagi. Kapan mau di ground? Masih lama. Masih lama kayaknya. Masih lama. Ya tergantung. Situasi kondisinya. Kondisinya. Kalau memang ini ya. Mungkin di groundnya gak ke tanah lah. Bisa dipakai. Barak. Bisa tinggal pembesaran cabang-cabangnya aja. Kalau batangnya nanti. Menyikuti dia akan. Membesar dengan sendirinya. Nanti kalau cabangnya udah besar. Untuk pemupukan juga. Saya gak. Kalau muruk-muruk pakai. Kuput. Yang khusus pun. Saya kayak dekastar gak. Karena. Pakai biasa NPK saja. NPK saja ya. Biasanya saya pakai air cucian beras. Nah. Air cucian beras. Yang titik itu ya. Air tajin ya. Ya mungkin. Bukan tajin. Kalau tajin kan. Proses masaknya. Ini air cucian beras lah. Cucian beras ya. Pokoknya berarti kita bersihin beras tuh. Siram. Sudah seluruh tanaman yang saya punya. Saya siramkan. Seperti itu. Terjadi siram daripada dibuang. Karena. Bagus untuk pertumbuhannya. Saja kayaknya. Silahkan. Di putar. Di putar ya. Kita putar. Ini nanti bisa pulih ya. Karena kalian ini ya. Boleh. Ini boleh bisa nanti. Tambiungan bisa menutupnya. Oke. Cakep ya. Oke. Itu saja. Ini salah satu koleksi dari Imam Pudin. Jadi kita berdua. Mungkin untuk video ini. Cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut di video lainnya. Atau video berikutnya. Kita airi. Wabillahi topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.